Lalu kita paskan Oke guys, jumpa lagi di dokter otomotif Nah, stelang clap yang tidak tepat atau kurang pas Maka akan menyebabkan tenaga mesin menjadi berkurang Kemudian konsumsi bahan bakar menjadi boros Nah, disini akan saya berikan tutorial Cara mudah buat stelang clap Barangkali teman-teman mau stelang clap sendiri Ataupun mau belajar stelang clap Oke, di sebuah mesin Ada istilah yang namanya FO Atau Fearing Order Bisa juga disebut urutan pembakaran ya Nah, untuk mesin 4 silinder kayak ini Ini trek 120 PS 4 silinder inline Dia untuk urutan pembakarannya Adalah dari 1, 3, 4, lalu silinder 2 1, 3, 4, 2 ya Nah, kita bisa stel clap Untuk semua clap Itu cukup di posisi top kompresi silinder 1 Dan juga top kompresi silinder 4 Dan di mesin dipuli Itu nanti ada tandanya Nanti saya beritahu Kemudian untuk stelang clap sendiri Itu ada rumusnya Ini saya berikan rumus Buat 4 silinder Jadi yang tadi FO-nya Fearing Order-nya itu adalah 1, 3, 4, 2 Kemudian berulang-ulang ya Dari 1, 3, 4, 2 1, 3, 4, 2 Kalau kita posisikan mesin Di posisi top kompresi silinder 1 Posisinya di paling atas Kayak gini Itu kita bisa stel dengan cara seperti ini Kita top kompresi 1 Berarti Satunya kita tulis Kemudian urutannya lagi Dia 3 4 2 Lalu dia kembali lagi ke 1 Kita tulis lagi 1 Nah, kita bikin garis seperti ini Dan kita kasih tanda Yang sebelah sini adalah X Lalu yang sini in Berarti top silinder 1 Clap yang bisa stel adalah Clap buang X Di silinder 1 Clap buangnya silinder 3 Kalau silinder 4 ini tidak bisa di stel Baik in maupun X Untuk silinder 2 yang bisa di stel adalah Clap in Lalu yang silinder 1 In juga bisa di stel Silinder 1 bisa in X Silinder 2 cuma in Lalu silinder 3 X Kemudian untuk top kompresi silinder 4 Sama ya Berarti kita mulai dari 4 4 Kemudian 2 ya FO nya 2 1 4 2 1 3 4 3 3 Lalu 4 Kita garis seperti ini Ini yang depan X Yang belakang in Berarti silinder 4 bisa di stel X dan in Silinder 1 nya tidak bisa semua Silinder 2 dia bagian X Silinder 3 Clap yang in Oke Seperti ini rumusnya ya Jadi diingat-ingat Nah Kita langsung ke kendaraan Kita stel Kita mulai dari top kompresi silinder 1 Oke bosku Ini saya sudah berada di bawah kendaraan Ini adalah bagian pulley Dan di sebelah sini Dia ada tandanya Nanti untuk top kompresi silinder 1 Ataupun 4 Itu tandanya 1 4 Kita Tepatkan Jarum ini di Angka 0 Jadi kita pilih yang 1 4 Terus Ditepatkan di 0 Kita putar pulley Oke Sebentar Nah ini sudah dekat Terlihat ya 1 strip 4 Kemudian kita tepatkan Jarum di posisi 0 Kayak gini Coba saya fokuskan Ini ya terlihat 1 strip 4 Kita tepatkan jarumnya di 0 Ini adalah top kompresi silinder 1 Atau 4 Oke kita pastikan Ini dia top kompresinya silinder 1 Atau 4 Kita ke bagian atas kendaraan Oke untuk melihat Apakah ini top kompresi silinder 1 Atau 4 Kita buka di bagian cover clap Menggunakan kunci ukuran 12mm Ini untuk Kalau diesel Dia ada 2 Oke kita buka Kita buka Kita buka Oke udah kebuka ya Selanjutnya kita ketahui Untuk yang Klep masuk Itu dia berdekatan dengan Saluran intake Kemudian yang klep buang Dia berdekatan dengan saluran exhaust Ini buat silinder 1 Silinder 2 Silinder 3 dan silinder 4 Berarti yang ini silinder 1 Yang sebelah sini dia in Dia berdekatan dengan intake Lalu yang sini X Ini exhaust In X In X In X Nah sudah tau ya Kemudian untuk Style klep Kalau posisi Top kompresi silinder 1 Yang bawah tadi kita udah Paskan tandanya Di 1 strip 4 Di 0 Kemudian Tandanya dia Top kompresi 1 Berarti di silinder 1 Klepnya itu bisa Distel semua Baik yang in Maupun X Nah ini Ini kondisinya bebas ya Ini berarti pas Top kompresi silinder 1 Ini bebas Kemudian yang silinder 4 Dia posisinya overlapping Kedua katup Sama-sama tertekan Jadi dia Akhir langkah buang Kemudian Awal langkah masuk Ini tidak bisa Distel ya Jadi sesuai dengan Rumus kita Nah yang ini Berarti untuk Posisi top kompresi Silinder 1 Ini yang bisa Distel adalah Klep masuknya Silinder 1 Dan Silinder 1 juga X nya Kemudian silinder 2 Cuma in Yang bagian ini Ini bisa Distel Kemudian Yang silinder 3 Dia di bagian X Yang bagian ini Nah inilah yang Dinamakan Top kompresi silinder 1 Yang bisa distel Silinder 1 nya In X Kemudian silinder 2 nya In Kemudian silinder 3 nya Bagian X Kemudian untuk Stel Klep Usahakan posisinya Dia Kondisi mesinnya Dia panas Sekitar 80 derajat Ke atas ya Jadi biar Ukurannya Dia presisi Kemudian untuk Trak Koldiesel Kita bisa Stel Ukurannya 0,4 mm Yang kita pakai adalah Filler Atau biasa disebut Puller ya Kemudian Kunci 12 Lalu Obeng Plus Nah Jadi untuk Koldiesel 0,4 Baik in Maupun X Kalau mau tenaganya Enak Yang X Dibikin sedikit Lebih longgar Caranya seperti ini Tinggal kita Masukkan Nah Ini agak Longgar ya Bagian in Kemudian Kita Gendorkan Murpengunci Lalu kita Lalu kita Paskan Kemudian kita Kunci Seperti ini Ini Posisinya Dia Pulen ya Jadi Lebih enak Seperti ini Untuk Klep lain Sama ya Caranya Sama Yang Bagian X Kita Bikin 0,4 Sedikit Lebih Longgar Terus Kalau Sudah kita Setel Untuk Top Kompresi Silinder 1 Baru Kita Setel Bagian Top Kompresi Silinder 4 Caranya Kita Putar Di bagian Puli Yang Bawah Yang Sebelumnya Kita Putar 360 Derajat Satu Putaran Jadi Yang Satu Strip Empat Posisi 0 Kita Putar Searah Jarum Jam Kita Tempatkan Lagi Persis Ke Jarum Nah Itu Adalah Posisi Top Kompresi Silinder 4 Jadi Yang Kita Setel Tinggal Sisanya Bagian Silinder 4 Ini Bisa Clap In Dan X Kemudian Silinder 3 In Lalu Silinder 2 Bagian X Gimana Bosku Sangat Mudah Kan Tentunya Teman Teman Akan Bisa Melakukan Sendiri Selamat Mencoba Ciao Tiew TIE S Terima kasih.